SMA Negeri 3 Kabupaten Tebo terpaksa meminjam kekurangan laptop ke sekolah SMK Negeri 1 setelah jumlah laptop yang disediakan pihak sekolah tidak mencukupi dengan siswa yang akan melaksanakan UNBK. Kepala SMA Negeri 3 Kabupaten Tebo Firdaus mengatakan, sekolah hanya bisa menyediakan setengah dari peserta yang akan laksanakan UNBK. Jika tidak cukup, maka siswa juga diminta membawa sendiri kekurangannya. Sekolah semuanya ada 40 komputer, sementara kita butuh 80, disisanya kita minjam dari SMK 1 dan ditambah lagi dari wali murid, dari siswa kita minjam. Tapi itu tidak memperhatikan mereka Pak ya? Sudah, kita merahapkan mereka bisa membantu sekolah, sehingga untuk kemudahan UNBK dapat komputer bisa biar lengkap, dan tidak ada kendaraan dari SMK dan dari siswa. Selain kekurangan laptop, listrik di Kabupaten Tebo juga masih belum stabil, sehingga cukup mengganggu pelaksanaan ujian nantinya. Sekolah akan menyurati PLN agar pada tanggal pelaksanaan ujian, agar listrik tidak dipadamkan. Meskipun demikian, pihak sekolah tetap akan menyediakan janset untuk berjaga-jaga. Sampai jumpa di video selanjutnya.